Halo and Hai, selamat sentosa, salam hangat dari saya Amir dan saya Vika bersama kami di SMS, siaran mulai Senin, semangat mengudara Kali ini di channel Natnoha ada program baru yaitu siaran mulai Senin ya dimana kita itu merekap kejadian-kejadian di seminggu kebelakang Tidak tahu momen-momen ya, dan sekarang kita lagi ada di salah satu kafe di kota Tasikmalaya yaitu di Yang Cafe, lokasinya itu ada di samping keluar pintu Jangan-jangan era eru dalam kenawas ya tolong Samping pintu keluar Living Plaza ya di Hajat Mustafa, nah kalau untuk info lebih lanjutnya Kalian boleh cek IG ya, atau di Google Maps ada, langsung cari aja yang kafe Langsung cari, cus langsung berangkat Nah oke Vick, untuk momen pertama nih, di seminggu kebelakang itu baru-baru ini kan ada momen tanggal 14 Februari Ya Valentine Nah Valentine, Valentine itu katanya hari kasih sayang kan Ya bisa, nah dimana di hari itu biasanya, biasanya seseorang yang mempunyai pasangan itu ya kan Orang yang memberi kasih sayang kan Nah memberi kasih sayang dan mengekspresikan kasih sayangnya itu melalui Coklat Coklat, bunga Bunga Duit terutama ya Duit, oke Dan pokoknya yang berbau-bau lope-lope warna pink gitu kan Dan yang unyu-unyu yang bisa menyentuh gitu kan Karena, karena nubuk hati banget di dalam Oke lah, orang yang nanya dulu lah kamarnya Oke Pernah di bere coklat itu? Untuk coklat si orang itu di bere Duit ewe, coklat ewe, bunga ewe Tapi no problem, oke Cuma kan emang coklat orang kurang suka juga kan Tapi orang meresap dan Oke, nah kalau kamu dikasih? Dikasih cuma pas hari isuk na gitu Oh hari besoknya gitu Iya Bukan hari H nya? Bukan Itu ngasihnya emang suka rela apa gimana? Karena orangnya Bad mood Bad mood Gara-gara bad mood Gara-gara biasa pencek coklat antar rumah tangga gitu kan Di momen valentine kemarin ya Itu ada salah, ada momen yang berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya Emang sangat berbeda banget ini emang ya Jadi mengekspresikan itu bukan hanya dari coklat Bukan hanya uang, bunga Tapi Apa coba? Minyak Oh ya Oh ya Di minyak Ya bisa Urang wae kamari ekang goreng tahu bangsa gue goreng kan hara rese Hara rese Emang sekarang minyak itu di kota Tasik Malaya lagi susah Di momen ini kan Saat minyak susah Terus Nanti PPKM lagi naik level nih Ah bener Naik gelombang kan Naik kamari nu kamari Nah Untuk pas gelombang pertama lagi booming-boomingnya Corona Si virus itu ya kan Masker susah Hand sanitizer susah Masker kan mahal Nah Susu beruang Nah itu kan di momen-momen yang Jabal mahal PPKM level 2 kan Nah sekarang PPKM naik lagi jadi gelombang 3 PPKM aja udah kayak daftar SBM PTN Daftar sekolah ada gelombang-gelombangnya gitu kan Nah dari Corona juga kan Bentuk-bentuknya udah beda-beda gitu kan Ada yang Bulet Ada yang Lonjong panjang Lonjong panjang Oh maksudnya Yang PPKM sekarang Antara naiknya Angka penularan Covid Kenapa harus dihubungkan dengan minyak Ayo nama lain Covid kon Apa itu Kon apaan kun Kan maksudnya Omikron Omikron Yang om-omnya gitu Kan ada Mungkin nanti juga ada Omikron Mamahnya Covid gitu Hubungannya dari si Omikron Sama minyak itu apa? Orang rada-rada terpaham gitu Karena bangsa Si etak-etak teh kita Cuma kalau Takutnya gitu kan Bukan Tapi saya selalu negative thinking Suat tiap malem Bukan gak tiap malem juga Bukan gak tiap malem juga sih Cuma pasti adalah salah satu malem overthinking Kenapa Covid naik terus gitu kan Kenapa di momen-momen tertentu gitu Tapi naiknya Apakah itu Orang inspirasi Atau apa itu Tapi kan Kita selalu positive thinking juga kan Aduh Ehm 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 Cuma Co guns Sehingga Ehm 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 Nah, kita cobain ya appetisannya. Ini tuh cheese beef tortilla. Subhanallah. Bismillah. Garing di luar. Luarnya garing. Kedalamnya lembut. Giga naon. Giga naon. Oke, next. Men... Ini ada spaghetti. Abis jauh, oi guys. Enak. Badat enak. Kautunya enak. Spicy. I know. Itu teh. Daging. Guys, kabita tuh pasti kabita. Hahaha. Rasanya enak. Spicy. Kalau kalian mau cobain, langsung datang aja ke yang cafe. Lokasinya di jalan kayaknya di channel Mustafa, di samping pintu keluar Living Plaza. Next, yang terakhir ini ada dessert. Dessert manis-manis gimana gitu ya. Ini namanya Canave Cafe. Cake. Eh, salah weh. Ini namanya Canave Cake. Mari kita coba. Coklatnya manis. Coklatnya pekat. Ini tuh menu yang pas. Eh, yang pas. Ini tuh menu yang pas. Pas bunga kali ini. Buat momen Valentine. Udah rasanya manis. Dan juga dipadu dengan coklat. Iya, coklatnya enak. Abirut coklat. Guys. Guys, penasaran sih yang marah anehnya. Dan nganas yang enak. Daripada kalian penasaran, mending langsung aja datang ke yang cafe ya guys. Tengah IG-nya ya. Jangan lupa cek IG-nya aja. Terus, ini ya Pik. Orang ada keresahan-keresahan gitu. Mungkin bukan hanya saya yang mempunyai keresahan ini. Mungkin warga-warga kota Tasikmalaya juga pasti merasakan keresahan ini. Keresahan Notenaon. Nah, keresahan ini kan lagi marah King Motor ya kan guys. Oh, bener-bener. Nah, kamari oge terakhir minggu kamarinya. Duka Sabtu, Duka Jumaat. Kayak tadi di Bekasi. Dari Bekasi jauh-jauh kota Tasikmalaya cuma mau memasok orang. Sampai-sampai kan ada yang. Lain. Kejadianan. Oh, kejadianan. Iya. Baru udah ke sekolah. Video oge. Anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu. Baru udah ke sekolah. Nah, terus kejadiannya yang ditakutkannya itu saya mengkhawatirkan ya kan. Mengkhawatirkan orang-orang yang kerjanya sampai malam. Nah, kan itu marahnya teh jam sembilanan. Jam sembilan udah keluar kan. Padahal masih rame gitu kan. Belum sepi-sepi apa. Tapi kan di jalan suang sama. Sepi. Rada sepi. Terus kan orang yang ceritanya tadi kan. Salaki orang balik. Balik gawe. Ayah anu kecelakaan. Di depan. Di depan. Bukan di depan sih. Belah di urug. Sebelum urug. Puskesmas. Puskesmas urug. SD. Nah, itu penyebab kecelakaannya gimana? Keapal tah. Kurang kurang apal. Terus kan berita nah, itu kan baru hangat-hangat ya. Banget-banget ya kan baru tadi banget gitu. Terus ayah anu nga senepkan. Adina WA. Anu kecelakaan. Etate ibu-ibu. Ibu-ibu. Duka areka kotakan. Duka areka kidulkan. Ya pokoknya di jalan itu ya posisinya. Di urug. Terus teh? Maut. Maut di tempat. Sampai meninggal. Terus anu nabrak mana teh? Kabur atau? Oh jadi terus etate. Tabrak lari gitu ya. Berarti keresahan. Emang kita udah hati-hati ya kan di jalan. Tapi kadang orang lain anu ceroboh. Meskipun kita udah hati-hati di jalan. Tetapi orang lain kan bisa ceroboh. Jadi mencelakakan juga bagi kita. Orang dicelaka menurut orang datang hati-hati ke orang etapa. Kayak orang datang hati-hati ya. Ya pokoknya intinya. Untuk kalian yang ada di luar sana itu harus tetap berhati-hati ya. Di jalan. Bukan hanya dalam berkendara kan. Tapi dalam semua hal gitu. Terutama keselamatan. Keselamatan diri kita, diri orang lain juga itu sangat penting. Itu dia beberapa momen yang sudah kita lewati di seminggu kebelakang. Nah kira-kira di minggu depan ada hal apa saja ya. Sampai ketemu lagi di SMS selanjutnya. Saya Amir. Saya Vika. Semangat mengudara. Bye-bye. Bye.